Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar Jadi dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Dari mana sih asalnya lemak yang ada di dalam tubuh kita Dan apa bahaya serta akibatnya Jika terdapat lemak yang terlalu banyak di dalam tubuh kita Namun, sebelum kalian menonton video ini Alangkah baiknya kalian itu untuk subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini Supaya channel Iksan Angga Kusuma ini lebih berkembang lagi Dan jangan lupa untuk like ya videonya Supaya saya lebih semangat membuat konten-konten seperti ini lagi Jika kalian nanti mempunyai pertanyaan Silahkan langsung aja ketik ya di kolom komentar Nanti insya Allah saya akan membuatkan videonya Buat kalian yang penasaran Selamat menyaksikan dan Tetap pantau videonya Dari mana asal lemak yang ada di dalam tubuh kita Lemak dalam tubuh berasal dari makanan sehari-hari yang mengandung banyak lemak antara lain seperti daging Terutama daging kambingnya Atau keju, mentega, kuning telur, susu, coklat, dan lainnya Setelah makan makanan tersebut Lemak diserap usus halus sebagai kilomikron Zat ini akan dibawa ke hati untuk diproses antara lain menjadi kolesterol Triglycerid, asam lemak, dan lainnya Nah guys, kalian perlu ketahui juga nih Lemak tidak larut dalam air atau dalam darah ya Karena lemak akan diangkut dengan alat pengangkut yang disebut lipoprotein Yang dikenal sebagai HDL atau High Density Lipoprotein Atau juga LDL, Low Density Lipoprotein HDL dan LDL memiliki fungsi yang berbeda Kalau HDL mengangkut salah satu jenis lemak yang dikenal sebagai kolesterol Dari pembuluh darah atau dari luar hati menuju ke hati Sedangkan LDL mengangkut jenis lemak tersebut dari hati ke pembuluh darah Tapi kalau LDR, berita lo itu mah Nah, bahayanya kalau dalam pembuluh darah terlalu banyak lemak atau LDL Maka lemak tadi akan menempel di dinding pembuluh darah Dan akibatnya, lama-kelamaan pembuluh darah yang harusnya lentur akan menjadi kaku Akibat yang dapat terjadi, jika lemak terlalu banyak di dalam pembuluh darah Tekanan darah akan meningkat dan sangat berbahaya Kalau pembuluh darah yang mensuplai darah ke otot jantung atau ke otak terganggu Dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung atau fungsi otak Nah, oleh sebab itu, lebih baik kelebihan lemak itu harus kita cegah ya guys ya Lalu, apa akibatnya sih jika suplai darah ke organ penting tubuh berkurang? Nah, akibatnya fungsi organ akan terganggu atau sama sekali tidak berfungsi Seperti gangguan fungsi otak yang menyebabkan struk pada jantung Terjadi kematian otot jantung infar Penderita akan mengalami serangan jantung didahului sakit pada dada dan sesak nafas Nah, kalau kalian ada ciri-ciri seperti ini Lebih baik hati-hati ya Biasanya terjadi kepada orang-orang yang mengidap obesitas Jadi, buat kalian yang sudah mengalami gejala obesitas Alangkah baiknya untuk memulai rutin olahraga Atau mengganti ke pola hidup yang lebih sehat Nih, sekarang saya akan kasih tahu tipsnya Gimana cara mengatasi dan mencegah agar lemak darah tidak tinggi? Nah, yang pertama adalah Kurangi konsumsi makanan berlemak dan minuman beralkohol Karena makanan berlemak dan minuman beralkohol ini Sangatlah berpengaruh terhadap penyumbatan darah kalian Jika dilakukan terus menerus Kalau sesekali kayaknya sih boleh Tapi lebih bagus jangan ya Lalu yang kedua adalah Olahraga teratur Sebenarnya saya sangat menganjurkan sekali kepada kalian itu untuk olahraga teratur ya Selain menjaga pembuluh darah supaya tidak tersumbat Olahraga teratur juga bisa memperbaiki postur kalian Serta menjaga kesehatan badan kalian Supaya tidak rentan terkena berbagai macam penyakit Dan yang terakhir adalah atau yang ketiga Yaitu turunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan Gimana caranya? Ya kalian kembali lagi lah ke poin yang kedua Yaitu olahraga teratur Jadi intinya disini adalah hanya mengurangi mengkonsumsi makanan berlemak Dan minuman beralkohol Serta olahraga teratur Ya mungkin cukup sekian ya Tips dari saya untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah Dan dari mana sih asalnya lemak tubuh Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Nanggakusuma ini Jika kalian belum mensubscribe Supaya channel Iksan Nanggakusuma ini lebih berkembang lagi Dan juga bantu like videonya ya Supaya video ini bisa memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat lainnya yang membutuhkan Dan jangan lupa untuk di share ya Supaya saudara-saudara ataupun teman kalian mengetahuinya Oke teman-teman Jadi gimana nih videonya Mudah-mudahan sih bermanfaat dan sangat informatif Untuk kalian yang belum mengetahui tentang Dari mana asalnya lemak dan bahayanya apa Akibatnya apa Terus lemak itu berasal dari Makanannya apa aja sih yang kita makan ini Ya walaupun informasinya saya kemas dalam video seperti ini Mudah-mudahan sih sesuai target yang saya inginkan ya guys ya Jadi ke kalian itu masuk gitu loh Kedalam pikiran serta perasaan kalian Supaya kalian tuh merubah dari pola hidup yang tidak sehat Menjadi pola yang lebih sehat lagi ya guys ya Ya maksudnya sih pola hidup yang lebih sehat Itu lah maksudnya ya Jadi mungkin cukup sekian Seperti tadi saya bilang Mungkin saya akan pamit ya guys ya Saya Isan Agusuma Jangan lupa follow instagram saya Dianggaparstart Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay healthy and keep doing calisthenic And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax